tapi ingat ya, gak banyak-banyak orang dan mohon kalian jangan takut karena kita tidak langsung memasukkan uang itu ke rekening buktik, tapi melalui saya dan saya ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen, jujur ya, boleh ya bahwa orang Islam itu solidaritas antarsesama itu lebih dari orang Kristen jangan dikritik, kalian duduk disini dan mengeritik mereka, mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara Muslim, nah orang Kristen apa yang mereka lakukan, mereka diam saja kan, karena di Palestina juga banyak orang Kristen padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang terutama kepada kawan-kawan seiman, tidak ada satupun orang Kristen satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim segala puji bagi Allah dan semoga sahabat Tuhan Villa yang selalu menonton video kami dan men-subscribe video kami semoga Anda selalu diberikan kesehatan sahabat Tuhan Villa berita viralnya tentang Uti Watimena yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan sekarang sudah mulai lebih viral lagi karena beberapa media sosial televisi seperti TV One dan Trust kalau tidak salah itu sudah mulai memuat berita tentang penistaan agama ini dimana Uti Watimena kemarin sempat ketangkap kamera selama 3 menit dia menginjak Al-Quran dan kakinya tidak bergerak dari Al-Quran yang diinjaknya itu bisa jadi itu adalah unsur kesengajaan kebiasaan Uti Watimena ketika berdebat hanya saja mungkin apesnya Uti Watimena kemarin dia tidak mematikan kamera belakangnya sehingga tertangkap kamera dan mungkin itu tidak disadari oleh Uti Watimena nah kemudian siapa yang paling berbahagia dalam kejadian seperti ini tentunya adalah Wak Labu alias Rudy Yohanes kenapa? karena dialah satu-satunya keturunan dari Judas Iskariot yang masih hidup saat ini di Indonesia ini kenapa saya sebut Judas Iskariot? karena dia paling gemar menjual agamanya menjual Tuhannya dan dia merasa menjadi orang yang paling beruntung ketika ada penista agama dari golongan orang Kristen dipenjarakan atau dilaporkan ke kepolisian terbukti memang ketika si Uti Watimena masih baru saja dilaporkan atas dugaan namanya dilaporkan itu kan masih dugaan belum tentu juga Uti Watimena nanti diproses sampai ke tingkat ke pengadilan negeri masih belum tentu karena itu prosesnya masih akan sangat panjang mengingat Uti Watimena sekarang sudah sakit-sakitan kena kanker bisa jadi itu adalah sebuah pertimbangan Uti Watimena tidak ditahan atau menjadi tahanan kota karena mengingat umur mengingat kanker yang menggerogoti tubuhnya karena terlalu sering menista agama ini tadi tetapi si Rudy Yohanes curi setat untuk mulai mengumpulkan donasi dan ini adalah kebiasaan lama dia dimana dulu ketika si Rudy Simamora dia orang paling depan paling getol paling rame meminta donasi untuk kemudian dihimpun di rekeningnya dia sendiri dan orang tidak akan pernah ada yang tahu dia terima berapa diberikan berapa kepada si penista-penista agama ini begitu kan tetapi yang jelas Rudy Yohanes adalah orang yang paling beruntung bisa saja pernyataan saya benar bisa saja pernyataan saya salah kawan-kawan mari kita doakan juga Ibu Uti ya karena Ibu Uti ini sebenarnya fitnah tidak pernah dia menginjak Al-Quran tetapi mereka fitnah Al-Quran jadi saya bilang sama Ibu Uti Ibu tenang dulu jangan kasih tahu buku apa yang Ibu pijak dan aku pun yakin itu buku dilipat empat mana bisa Quran dilipat empat kawan pakai tenaga dalam apa dia bisa melipat empat jadi kawan-kawan mari kita doakan agar Ibu Uti terhindar dari pencobaan si Iblis mereka sekarang ketawa-ketawa ini kawan senang sepertinya mereka ini setiap tahun harus ada tumbal baru senang kalau tidak ada tumbal mereka ini tidak senang karena berdebat mereka selalu kalah di dunia maya bahkan di dunia nyata pun mereka kalah secara materi cuman mereka pintar kalau dilihatnya orang nyaga ya lurus-lurus saja mereka belok-belokkan ya nah kawan-kawan sebagai antisipasi ya bahwa saya tidak tahu kalau ada yang nanti yang mau ngambil alih kasus Ibu Uti silakan tapi saat ini belum ada mau tak mau nanti sepertinya saya mempending dulu pembangunan gereja ya karena ini lebih penting menurut saya ya menurut saya loh tapi mudah-mudahan gerejanya juga bisa berjalan kita menolong Ibu Uti juga bisa berjalan ya ini ada nomor rekening yang dulu saya gunakan untuk menolong Rudy Shimamora ya 8215359496 ini bukan nomor telepon loh ya nomor rekening BCA kawan mari kita bergandengan tangan untuk meringankan beban Ibu Uti pertama dia kan sudah tidak kerja lagi jadi untuk makan sehari-hari pun dia susah gara-gara dia mau bertiktok dia mau beryoutube sudah tidak berani lagi dan sudah diblokir oleh orang-orang saya bilang sabar-sabar Ibu Uti saya akan usahakan saya bilang ya jadi kawan-kawan mari kita sama-sama mendoakan supaya Ibu Uti sehat-sehat saja dan secara hukum mereka harus membuktikan dulu itu Al-Quran maka mereka mau tidak mau harus membawa kitab yang dituduhkan diinjak oleh Ibu Uti dan harus ada yang bisa membuktikan itu diinjak yakni dia harus ada di ruangan itu kalau dia tidak ada di ruangan itu semua asumsi ya kawan-kawannya satu-satunya pembuktian seperti itu jadi biarkan saja dulu berproses tidak semua laporan itu kita langsung menjadi tersangka tidak semua kawan kalau dibuat dia tersangka tanpa melalui pembuktian itu namanya apa istilahnya kriminalisasi kita harus sabar Yesus pun dikriminalisasi sampai dia disalibkan ya kawan-kawannya Yesus pun dikriminalisasi sampai dia disalibkan ya kawan-kawannya tapi beban pembuktian mereka itu sangat berat nanti begitu itu tidak terbukti adalah Quran maka kita akan laporkan balik mereka menyebar berita bohong melalui media sosial ya kawan-kawannya ya dasar kita dan itulah suara si Rudy Yohanes dimana dia katanya akan melaporkan balik jika sangkaan dari API apologet Islam Indonesia itu jika laporannya adalah salah kemudian Rudy Yohanes ini akan melaporkan balik ya kita tunggu saja nanti penyelidikan dari pihak kepolisian dan sahabat Tuan Villa ada informasi terbaru bahwa Uti Watimena katanya pada tadi malam sudah ditangkap oleh polres setempat ya mungkin di Maluku mungkin ya kalau tidak salah jadi sudah diamankan untuk kemudian dimintai keterangan kalau terbukti bersalah ya pasti akan berlanjut sampai ke sidang pengadilan kalau tidak terbukti bersalah mungkin hanya akan mendapatkan peringatan kita tunggu saja jangan berasumsi seperti si Rudy Yohanes yang mengatakan kalau itu sebetulnya bukan Al-Quran ya gimana ya kalau di Islam jelas kita tahu apa yang diinjaknya itu adalah Al-Quran terjemahan dan di bagian bawah terjemahan itu biasanya memang terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang isi dari materi Al-Quran itu tadi ya kalau saran saya sih saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Sarah Antoni ini tadi sahabat bahwa kalau tentang keperdulian itu tidak ada yang bisa mengalahkan keperduliannya umat muslim satu sama lain kepada warga muslim lainnya seperti muslim Indonesia kepada muslim di Palestina begitu ya nah seandainya kalau orang Kristen mau meniru itu jangankan berdonasi kepada Uti Watimena yang hanya seorang kalaulah memang Anda peduli harusnya Anda mendonasikan uang Anda kepada daerah-daerah yang masih tertinggal yang umumnya dihuni oleh mayoritas Kristen seperti Papua Papua Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Guruntalo ini kan daerah-daerah kato-kato Kristen seperti yang disebutkan oleh pendeta Joshua Tewu kemarin harusnya donasi Anda itu larinya ke sana dan mereka jauh lebih membutuhkan uang Anda daripada Uti Watimena seorang demikian dari kami wabilahi taufiq wa l-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh